Oke ketemu lagi ya dengan cerengak joel hari ini kita itu mau bikin pelampung ini dari batang tebu ya ujungnya itu ya bunga tebunya itu kita mau bikin pelampung dengan dari batang tebunya karena nih sangat ampuh banget ya pasti anti badai juga buatnya simple rasa cuma pakai ini sama jiting yang gini atau fiber juga bisa ya bersama pilot buat warnanya yang ter amplas juga lainnya sepertinya pertama-tama kita potong dulu ini seperti yang kecil ya yang enggak besar banget yang juga juga enggak kecil banget yang sedang kira-kira ini sepertinya kata-kata selain bentuknya bagus nih kayak gini selain bentuknya bagus ini juga ampuh banget ya nanti kita bisa style menurut selera pemberatnya mau yang berat atau yang sedang juga bisa kita ambil yang sedang ya sepertinya enggak berat banget juga enggak ringan banget nah kita kira segini ini memotongnya sudah terdampang ini sepertinya bentuknya sudah bagus kita lihat supaya ini kita ambil ini kita ambil apa tuh pittingnya bisa tengah ya pas tengah kita belah tapi belahnya yang sebelah aja ya jangan semua tabelah dulu sobatnya kita belah kira-kira pas tengah bikinnya simpel ya ini sobatnya ini simpel mudah yang sudah terbelah kan juga pas tengah banget kita belah dulu yang penting enggak belah semua ini di belah setengahnya cari kita ambil pittingnya ini kita buka ini kita buka tapi bisa ini kita buka lalu ini kita tempelinnya 4 setengah ya sebetulnya kita tempelin ini sampai begini biar bisa bentuk sendiri ini ditampil belum bisa kita buang ini ya statusnya bagian tengah ini kita tuang dikit ini ini kan udah bentuk kita buang sedikit ya biar itu pas kita buang sedikit ya biar itu pas biar itu ternyata oke kita buang kedeknya sedikit ini simpel banget contohnya mudah gampang tarinya juga mudah enggak beli ya ini enggak beli ini hemat banget kita tinggal masukin masukin ini ini bibingannya begini ini bibingannya oke guys ini ya ini kan udah tengah ini kira-kira ini bibingannya warnanya utam ntar kita warnai ya ini kan udah tengah ini pas tengah banget dan lurus banget kita tetesin ini ya dikit aja biar enggak geser cuma kita cantor baru kita lem semuanya ini setelah kita tetesinin baru ini kita rekatkan ya sebetulnya kita rekatkan ini ini juga tahan bocor sudah aman ini kita rekatkan ini kita rekatkan ini ini bukan dikit ini ini yang keren ini bagian atas ya sebetulnya ini topnya 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 ini juga di tekan sedikit biar ini langkat baris mula ini kan kembali semula ya enggak rubah cuman nih kita lapis rim juga ntar kita ampas pas yang tadi dibelah nih misalnya yang tadi dibelah kita tunggu ini lemnya kering ini yang masih apa ya masih belum kena lem kita kasih lem sebenarnya ini bisa rekat banget ya seandainya tadi pegangnya agak ditekan sedikit tapi ini udah enggak papa ini juga enggak bakal bocor ntar juga dilapisi lem juga semuanya sambil kita nunggu kering kita mau bentuk kayak gini juga oke mau bentuk yang apa ya ini dibentuk ini bisa dikerucutin juga enggak papa kesukaan ya kesukaan pelampungnya mau bikin kayak apa kalau saya mau bikinnya kayak gini aja ini pelampung unik ya sobatnya jarang yang menggunakan pelampung dari batang tebu ini kita lurusin dulu biar ntar kelihatan bagus ini kan udah udah center ya sobatnya udah seimbang kan ini masih ada lubangnya dikit ya ini masih ada lubangnya dikit tinggal ini kasih itu gabesnya ini kita ambil kita apa dimasukin ya sobatnya dimasukin nah ini udah tertutup kan kita tetap simpake lem ini pakai lem kore ya ini juga keras anti air juga lemnya ini sekilinnya kan udah ditaruh dikasih tinggal ini kita amplas sepertinya ini pakai amplas yang hari saja biar ntar rapi kayak pelampung beliannya saya pelampung kan itu dari toko wajibun ini bikinnya sendiri tanpa buangnya sisa-sisa belumnya tapi ini kita kita lancar biar lebih juga buatnya simpel ya sobatnya ini simpel banget simpel juga mudah bahannya juga mudah banget hemat juga enggak usah perlu beli nih dulu bekas itu ya joran murahan ini buat manteng di sungai dan tepat tidak terpakai itu saya ambil saya buat gelombangnya sekejap nanti kita ngasih kolongan ya bagian sungai kita print sekali lagi kita polas sama link sekali lagi kita ampas lalu kita set ya populasi kita klik dulu kita polas ya supaya biar tambah keras aneh bagus juga kita tunggu kering dulu ya sobat ya kita taruh sini dulu biar nanti kering kita taruh sini dulu sebenarnya ini cepet banget kering kita tip gitu aja kering ini udah bagus banget ntar tinggal ngecat warna kesukaan atau mau merah mau hijau yang itu menyala juga boleh mau putih juga boleh kalau saya malah pilihan hitam ya itu hitam itu kalau disini hitam itu itu malah di dalam air itu kelihatan enggak silo ya sobatnya karena karena tuh gak silo kalau warna yang nguren apa yang hijau nyalah itu mah silo itu kalau ini hitam malah enggak silo ya sobat malah kelihatan banget itu dari jauh malah enak banget ya hatinya enggak silo kita sambil nunggu kering kita ambas ini dulu bagian sini sini ya biar kayak pelampung dari toko ini udah bentuk kan udah bentuk ya tadi filmnya udah kering kita amplas ya sedikit biar halus setelah halus ini ya setelah halus ini ya sehingga kita warnain kita warnain yang putih dulu ya yang tengahnya buat warna dan saran kita makan satu lagi kemur 왕 sihirnya ya 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 udah kita warna putih ini tunggu ini sampai kering terkipa pakai warna hijau yang ini ini nyolok ya proses makuasa nanti ya bawahnya atau kolongan kita coba dulu kira-kira masuknya agak dalam dikit gitu ya biar kuat nah ini udah seringkan tinggal kita tetesin lain kita tetesin sedikit aja ya setelah kita patasin ini kita masukin setelah itu kita patasin lagi lem dari sini ini biar tambah kuat tekan-tutunya sudah jadi lalu ini kan kita nunggu kering kita cat atasnya dulu ya pakai warna hitam kalau saya lebih suka warna hitam karena warna hitam itu enggak apa ya enggak silo kalau di seharusnya kita hitam dulu ini warnanya udah hitam ya sebesar oke ya ini proses terakhir habis itu kita warna ini biar cantik warnanya atau mau bilang-bilang boleh juga mau warna kuning atau hijau atau merah juga boleh ya kita menurut selera kita ya warnanya mau apa terserah ini ayam mau warna ini numero itu ngelola ya terus seperti ini udah jadi ya karena cantik banget ya dari simpel aja batang tepu yang pasnya yang bunga ya ini bunga tepunya bukan ada gininya itu ada juga yang besar dan yang kecil saya ini ambil yang sedang ini pelampung bikinan sendiri ya ini udah jadi karena cantik juga ntar kalau catnya ini kurang tebal kita tunggu kering lalu kita cap lagi kita semprot satu kali lagi mungkin udah nggak bocor juga juga lebih bagus kalau bocornya udah enggak ya tadi udah dipulai sama itu sama lain cuma warnanya belum kental banget ya belum kenap bahasa jauh ini gitu belum kenap kalau udah kenapnya simpel ya dari batang tepu gini Hai modalnya cuma ini sama beating sama pilot mau pilot warna apa terserah menurut selera ya sobatnya ini udah jadi pelampungnya Oke sobat ya buat temen-temen yang hobi mancing ya khususnya buat yang hobi mancing nyobok jangan lupa ya bikin sendiri karena ini ampuh banget sudah bisa disetting menurut selera kita mau pemberatnya agak berat juga bisa mau sedang sudah bisa mau agak ingin sudah bisa ya sekian dulu ya dari kami cerong aja buat temen-temen semua jangan lupa ya subscribe like komen ya dan share ke temen-temen biar temen-temen tetap bisa tahu cara bikin pelampung dari batang tepu ya sepertinya Oke terima kasih prevalent hai hai Bogie bye high okay high 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 high